Sejumlah kawanan gajah liar merusak lahan perkebunan warga Desa Sungai Baung, Kabupaten Pali. Lahan perkebunan milik warga yang berada di Desa Sungai Baung, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Senin malam merusak akibat diserang kawanan gajah liar. Son Haji, petani sekitar menjelaskan, gajah liar diperkirakan berjumlah puluhan ekor. Kawan gajah merusak kebun ubi, cabai, kelapa sawit, dan lahan sayuran. Petani pun langsung menggiring kawanan gajah ke arah hutan secara persuasif. Gak tahu, pastinya gak tahu gajahnya itu. Pastinya gak tahu berapa, tapi kayaknya bukan satu. Banyak ya kawanan ya? Apa yang dirusaknya Pak? Ya cuma inilah pisang sama ubi inilah. Pernah terjadi Pak sebelumnya Pak? Pernah, tahun kemarin. Ketua Gapok Tan Serasan Sido Maju, Aik, menjelaskan, kehadiran gajah liar sangat dikhawatirkan petani. Munculnya puluhan gajah, diperkirakan akibat rusaknya habitat gajah yang tidak jauh dari lokasi kebun petani yang disebabkan adanya pembukaan lahan. Mereka ini sudah mengecil Pak. Yang dulunya mereka berada di tebing gajah, dan sekarang kan hutan itu sudah terbuka semua. Nah terus mereka itu berlarinya ke hutan pertanian masyarakat ini. Bahkan gajah tersebut 10 meter jaraknya dari dapur masyarakat. Kami berharap dengan pihak-pihak terkait, begitu juga dengan pemerintah, untuk segera menindaklanjuti tentang hal hewan liar gajah ini. Kami memohon mencarikan solusinya agar mereka keluar dari kawasan hutan pertanian yang dikelola oleh masyarakat. Serangan kawanan gajah liar tidak menimbulkan korban jiwa, namun petani mengalami kerugian jutaan rupiah. Lokasi lahan rusak hanya berjarak 2 km dari permukiman padat penduduk. Muhammad Usdiawan, TVRI Sumatera Selatan, melaporkan.